Tata cara sholat Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Di pembahasan kita Dimana telah kita uraikan Berkaitan dengan Sami Allahu liman hamidah Bahwasanya Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Dalam posisi dia selesai Kemudian berdiri lurus Maka dia akan membaca Rabbana lakalham Yang diikuti Atau bersamaan dengan mahmum Kemudian setelah itu Rabbana lakalham ini Ada tambahan dari tambahan bacaan Dari bukan sekedar Rabbana lakalham Atau Allahumma rabbana lakalham Tetapi bisa ditambahkan Adalah hamdan kathiran Tayyiban mubarakan Bisa sampai disini Dan bisa ditambahkan juga Tambahan yang Lebih Mil as-sama'i wa mil al-ar Wa mil amasyikta min syai'in ba'du Atau tambahan-tambahan yang lainnya yang lebih panjang dari itu Dengan selesai dengan bacaan tambahan ini Tentunya kita Persiapan untuk turun Sujud Nah ini yang akan kita bahas Berkaitan dengan Turun sujud Dan di posisi ini juga telah kita sebutkan pada Awal-awal pembahasan kita tentang Tata cara solat Nabi SAW Di antara tempat mengangkat tangan Takbiratul ikhram Ketika mau rukuh Kemudian Bangun dari Rukuh Nah pertanyaannya sekarang Apakah ada mengangkat tangan Saat mau turun sujud Karena ada sebagian orang Memang ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar Berkaitan setiap dari gerakan-gerakan solat Dia mengangkat tangan Tetapi telah kita sebutkan bahwasannya Pada saat gerakan untuk turun sujud Maka itu tidak ada Atau tidak mengangkat tangan Ini jamaah yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya saja yang perlu kita ingatkan Mungkin disini adalah Kayfiyatul khururi ilas sujudi Ini akan kita bahas Yaitu bagaimana Cara Nabi SAW Ketika turun sujud Bagaimana Cara Tata cara Nabi SAW Ketika beliau turun sujud Jadi kata para ulama Kayfiyatul khurur Kayfiyatul khurur ilas sujudi Artinya Ketika dia turun sujud Apakah dia Meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu Kemudian disusul dengan lututnya Atau sebaliknya Ketika dia turun sujud Dia mendahulukan lututnya Kemudian Tangannya Nah Ini yang dibahas oleh para ulama Maka diterangkan oleh para ulama Disini dalam Urusan ini Apakah ketika kita turun sujud Yang Pertama menyentuh Tempat sujud Atau Lantai Apakah Kedua tangan Atau lutut Maka para ulama Menjelaskan Warraji adamu Subutil adillah Fi kulli Al-fariqain Oleh karena itu kata Mereka menyebutkan bahwasannya Ada pun dalil Secara khusus Berkaitan dengan Dua keterangan ini Apakah ketika Turun sujud Tangan dulu Atau lutut Atau lutut dulu Baru tangan Maka Mereka mengatakan Tidak ada dalil khusus Dada Wa ala hadha Yajuzu amran Oleh karena itu Boleh Kedua-duanya Terserah Mau tangan dulu Boleh Atau mau lutut Boleh Ini dada Hadit khusus Wahua ma'arajjahahu Sheikhul islam Ibnu taimiyyata rahimahullah ta'ala Kama fil fatawa Dan ini dikuatkan oleh Sheikhul islam Ibnu taimiyyata rahimahullah ta'ala Dalam kitab beliau Majemuh Fatawa Artinya beliau Mengatakan Karena tidak adanya dalil khusus Harus tangan dulu Baru lutut Atau lutut dulu Baru tangan Maka kalau begitu Kata beliau Boleh Kedua-duanya Artinya Terserah Mau tangan dulu Baru lutut Mau lutut dulu Baru tangan Al-amruwasi Urusannya Boleh Artinya Luas Beliau mengatakan Kala insya'al Musalli Yada'urukbatai Qobla yadai Kata beliau Jika orang yang solat ini Ingin mendahulukan Kedua lututnya Kemudian tangannya Boleh Kata beliau Kemudian jika dia ingin mendahulukan tangannya Ketika turun sujud Kemudian lututnya Juga boleh Ini patwa dari Sheikhul Islam Ibn Taymiyata Rahimahullahu Ta'ala Jadi Ini urayan beliau Ini keterangan Yang kita dapatkan Dari Beliau Orang yang turun Menggunakan Terlebih dahulu Sampai Kelantai Tangannya Kemudian lututnya Solatnya Syah Orang yang mendahulukan Lututnya dulu Baru tangannya Solatnya Syah Dengan kesepakatan Para ulama Jadi artinya Dalam hal ini Oh tidak boleh Ini tidak boleh Harus tangan dulu Baru lutut Oh tidak boleh Ini harus lutut Baru tangan Nah ini Ini yang biasa terjadi Masalah Nah dalam Kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyata Tidak Dalam hal ini Al-Amrul Wasi Ini Allahu Ta'ala Al-Misar Jadi paham ya Mudah-mudahan ini paham Berkaitan dengan Kaibiyatu Al-Qurur Tata cara Turun Boleh tangan dulu Kemudian setelah itu Adalah Boleh Lutut Atau lutut dulu Baru tangan Tangan baru lutut Ini Boleh kedua-duanya Setelah itu Kata Sheikh Abdul Rahman Bin Nasir Asidi Rahimullah Ta'ala Boleh mengatakan Thumbayas Julu Ala Aadaihi As-Saba'ah Setelah itu Nabi Sallallahu Assalam Sujud Di atas Tujuh Anggota Tubuhnya Nah ini Perhatikan Jadi Nabi Sallallahu Assalam itu Sujud Di atas Tujuh Anggota Tubuhnya Dimana Hadit ini Adalah hadit Yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari hadit Abdullah Ibnu Abbas Yufidul Menunjukkan Tentang Wajibnya Jadi ini Jadi saya diperintahkan Untuk sujud di atas Tujuh Anggota Tubuh Yang pertama Ala Jabahati Ala Jabahati Wa Asyaruh Biadihi Ila Amfihi Nah perhatikan Yang pertama Kata Rasulullah Sallallahu Assalam Saya diperintahkan Sujud di atas Dahiku Nih Tapi Nabi Tunjuk ini Jadi Nabi Mengatakan Ala Jabahati Wa Asyaruh Biadihi Ila Amfihi Tangannya Dia Ini Maka Perhatikan Di sini Jemaah Maka Dari Keterangan Ini Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Menjelaskan Berkaitan Dengan Keterangan Ketika Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Ini Inilah Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Menerangkan Dan Menguraikan Bahwasannya Ketika Kita Sujud Maka Ini Harus Sampai Ketempat Sujud Jangan Kita Takut Ini Nanti Tambah Ini Apa Namanya Tambah Peset Nah Ini Harus Sampai Kenapa Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Saya Diperintahkan Sujud Di atas Setuju Anggota Tubuh Nah Dia Tunjuk Ini Berarti Ini Juga Tapi Dia Hitungannya Satu Dengan Ini Satu Dengan Dahinya Sebagaimana Diterangkan Dari hadith Nabi Sallallahu Dari hadith Abu Humaid Hadith Abu Humaid Diluitkan Oleh Imam Abu Daud Disahikan Oleh Shalal Bani Rahim Allah Kana Iza Sajada Am Kana Jabahatahu Wa Amfahu Minal Arb Jadi Nabi Ketika Sujud Maka Betul-betul Dia Letakkan Dahi Dan Hidunnya Ditempat Sujud Tapi Jangan Digosok Gosok Supaya Kelihatan Warna Hitam Disini Ini Juga Supaya Terlihat Hitam Ini Tidak Boleh Jadi Dia Memang Dia Memang Kuatkan Artinya Betul-betul Dia Rapat Ini Dia Tersentuh Antara Dahi Dengan Hidunnya Juga Dalam Hadith Yang Dilewetkan Oleh Imam Ad-Daruh Putni Dan Selainnya Dari Dan Disahikan Oleh Shalal Bani Rahim Allah Di Dimana Rasulullah Mengatakan Jadi Kata Rasulullah S.A.W La Solata Tidak Sah Solat Seseorang Jika Hidunnya Ini Tidak Bersentuhan Dengan Tempat Sujud Sebagaimana Dahinya Bersentuhan Dengan Tempat Sujud Jadi Perhatikan Jadi Jangan Cuma Biasanya Ada Orang Sujud Itu Ini Saja Sampai Ini Tidak Maka Ini Tidak Boleh Ini Harus Sampai Bersamaan Dengan Ini Ini Jelas Nabi S.A.W Mengatakan Tidak Sah Solatnya Bahwa Ini Bukan Hukumnya Sunnah Tidak Ini Memang Tegas Ini Jamaah Yang Dimuliakan Dan Terahmati Wadi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Jadi Terus Wal Kafain Kafain Dalam Riwayat Yang disebutkan Wal Yadain Kaf Yang Dimaksudkan Bukan Kaf Biasanya Itu Bukan Namanya Kaf Ini Sampai Di Siku Ini Namanya Lengan Namanya Bukan Telapak Tangan Sebutkan Dari Hadit Adalah Kafain Telapak Tangan Ini Telapak Tangan Jadi Dua Telapak Tangan Ini Berarti Sudah Tiga Satu Dengan Ini Satu Kemudian Wal Kafain Dua Telapak Tangan Berarti Sudah Tiga Ini Telapak Tangan Tangan Ini Tidak Tidak Boleh Menyentuh Lantai Atau Tempat Solat Atau Tempat Sujud Yang Hanya Telapak Tangan Kemudian War Rukbatain Rukbatain Itu Kedua Lutut Berarti Sudah Lima Karena Kedua Lututnya Ini Kemudian Selanjutnya Kata Beliau Adalah Wa Atrofi Kodamai Atrof Kedua Ujung Kakinya Berarti Semua Totalnya Tujuh Karena Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Saya Diperintahkan Untuk Sujud Diatas Tujuh Anggota Tubuh Dahi Bersama Dengan Hidun Dianggap Satu Kedua Telapak Tangan Kedua Lutut Dan Kedua Ujung Kaki Nah Ini Perlu Juga Diperhatikan Jangan Sampai Ada yang Sujud Dahi Dan Hidun Sampai Tapi Kakinya Terangkat Nah Ini Waspada Hati 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 Di Sini Karena Biasanya Ada Orang Yang Mengangkat Kakinya Ini Ini Keharusan Tidak boleh Tidak Kapan Dia Lakukan Ini Bisa Membatalkan Solat Ini Jelas Jadi Jangan Sampai Kakinya Terangkat Kakinya Terangkat Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Ini Jadi Berkaitan Dengan Masalah Ini Diterangkan Diterangkan Terpenuhi Tujuh 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 Anggota Tubuh Segini Tidak Boleh Dibiarkan Di Semparangan Di Sini Tidak Bisa Karena Ini Merupakan Rukun Dari Rukun Solat Sebagaimana Disebutkan Dari Al-Quran Ya Ayyuhalladzina Amanur Ka'u Wasjudu Nah Ini Disebutkan Disebutkan Warka'u Rukunlah Dan Sujudlah Rukunlah Dan Sujudlah Kemudian Setelah Itu Dari Hadith Amal Amma Filhadith Di Hadith Musi'u Solatahu Orang Yang Keliru Solatnya Orang Yang Keliru Solatnya Sujudlah Sampai Kalian Tumak Ninah Perhatikan Sini Kalau Ada Orang Sujud Tanpa Tumak Ninah Ini Masalah Apalagi Kalau Sujudnya Sebentar Hanya Sampai Ini Tidak Jelas Tidak Yang Kedua Harus Tumak Ninah Nah Ini Karena Sudah Tidak Sampai Hidunnya Yang Kedua Sudah Tidak Tumak Ninah Jelas Batal Solatnya Ini Hati-hati Disini Jadi Solat itu Bukan Tempat Untuk Apa Namanya Balapan Disitu Belum Sampai Sudah Naik Lagi Yang Lebih Parah Lagi Kalau Mengatakan Sudah Dibalap Solatnya Dia Keluarkan Lagi Pernyataan Pernyataan Bawasanya Kami Ini Solat Tanpa Ada Rukun Yang Ditinggalkan Nah Ini Wallahu Ta'ana Anab Bissaw Maka Ini Butuh Diperhatikan Jama'ah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Adanya Ijema' Kesepakatan Para Ulama Adanya Nukilan Dari Imam An-Nawawi Dan Dimikirkulah Imam Ibn Kudama Tentang Sujud Ini Merupakan Rukun Dari Rukun Solat Dan Dia Harus Terpenuhi Tujuh Baru Dikatakan Sujud Ini Jama'ah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Mungkin Perlu kita Ingatkan Disini Berkaitan Dengan Sujud Tentang Kehviya Dan Tata Cara Sujud Yang Disampaikan Atau Diterangkan Oleh Atau Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lihat Tata Cara Atau Sifat Sujudi Tata Cara Sujud Yang Dicontohkan Oleh Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pertama Kata Beliau Wado'ah Wado'ah Al-Yadain Hadwal Udhunai Awil Mangkibai Ketika Sujud Maka Kedua tangannya Itu Di Sisi Telinganya Kiri Kanan Atau Agak Kebawah Sedikit Antara Undaknya Sama Ketika Dia Takbiratul Ikhram Ketika Allah Wakbar Kan Ini Bisa Ini Atau Bisa Agak Naiz Sedikit Nah Sama Posisi Ketika Dia Sujud Disebutkan Oleh Para Ulama Dia Wado'ah Yadai Hadwal Udhunai Awil Mangkibai Dia Letakkan Nabi Itu Tangannya Antara Telinganya Di Antara Berdekatan Dengan Telinganya Nah Ini Dalinnya Mana Nah Lihat Hadid Abu Kumait As-Sa'idi Riwayat Imam At-Tirmiti Disahikan Oleh As-Syaikh Al-Al-Bani Rahimah Allah Di mana Sebutkan Anna Rasulullah S.A.W Kana Iza Sajadah Am Kana Amfahu Wajabah Tahu Minal Ard Jika Nabi Sujud Maka Dia Kuatkan Ini Betul-betul Dia Menyentuh Hidun Dan Dahinya Ke Tempat Sujud Kemudian Setelah Itu Wanah Yadai Anjambai Kemudian Tangannya Ini Ini Lengannya Ini Dijauhkan Dari Lambung Jadi Bukan Begini Jadi Ini Memang Dibuka Jadi Ini Terbuka Jadi Tidak Menyentuh Ini Lengang Ini Ke Lambun Kemudian Kemudian Setelah Itu Wawah Do'ah Kafai Hadwah Mangkibai Kemudian Setelah Itu Dia Letakkan Tangannya Sejajar Dengan Kedua Pundaknya Atau Telinganya Itu Jelas Dari Hadid Abu Humaid As-Saidi Riwayat Imam At-Tirmidhi Dan Disawikan Oleh Sheikh Al-Al-Bani Rahimah Jadi Enak Jamah Kita Itu Belajar Enak Berarti Letak Tanggan Sini Atau Disini Sudah Selesai Ingat Supaya Nanti Kita Bisa Perhatikan Yang Kedua Adalah Selanjutnya Wa'il Ibn Hujar Riwayat Imam Ahmad Radiyallahu An Anahu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hina Sajadau Wa Yadai Qariban Min Udunai Jadi Wa'il Ibn Hujar Ini Melihat Nabi Solat Jadi Beliau Melihat Nabi Solat Riwayat Imam Ahmad Disebutkan Bahasanya Ketika Nabi Solat Maka Kedua Tangannya Itu Dekat Dengan Kedua Telinganya Dekat Dengan Kedua Telinganya Hadit Yang Ketiga Hadit Barak Ibn Azif Riwayat Imam Tirmid Dengan Sanat Yang Hasan Jadi Pertanyaannya Ini Begini Dari Hadit Barak Ibn Azif Nabi Itu Ketika Sujud Dia Letakkan Wajahnya Dimana Nah Dia Letakkan Wajahnya Dimana Fakola Bainaka Faih Diantara Dua Telapat Tangannya Berarti Posisinya Begini Karena Dia Sujud Diantara Kedua Telapat Tangannya Jadi Dia Begini Naik Nah Ini Jelas Hadit Hadit Yang menjelaskan Tentang Ini Jelas Kedua Model Ini Jais Boleh Tangannya Begini Atau Begini Ketika Sujud Boleh Dua-duanya Dekat Telinga Atau Sejajar Dengan Pundak Ketika Dia Sujud Kedua-duanya Boleh Karena Haditnya Jelas Yang Kedua Jadi Posisi Begini Sudah Atau Gini Selanjutnya Masalah Jari Jemari Ketika Kita Sujud Posisi Begini Atau Begini Nah Kita Lihat Haditnya Supaya Enak Begini Atau Bagaimana Nah Lihat Ditarankan Oleh Para Ulama Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Adalah Domma Asabi Yadai Dia Kumpulkan Jari Jemarinya Berarti Tidak Begini Jadi Dia Kumpulkan Ini Jari Jemarinya Sebagaimana Disebutkan Dari Hadit Wa'il Ibnu Hujar Dengan Sanat Yang Sahih Anan Nabi Sallallahu 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 Sa'idha Sajadah Domma Asabi Adalah Nabi Sallallahu 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 Lurus Lurus Yang Empat Tapi Yang Sat Ibu Jari Ini Mengarah Kesamping Jadi Dia Harus Lurus Juga Kedepan Itu Allah Ta'ala Alam Bissawab Ini Dari Hadid Wa'il Ibnu Hujar Kemudian Yang Ketiga Istiqbalu Asabi Al-Yadai Ilal Qiblah Jari Jemarinya Itu Diarahkan Kera Qiblah Yang Ketiga Sudah Dia Kumpulkan Begini Jarinya Diarahkan Kera Qiblah Dalinnya Mana Hadid Barak Ibnu Azib Dengan Salat Yang Sahih Riwayat Imam Al-Bay Haki Jadi Nabi Sallallahu Dalam Hadid Riwayat Imam Al-Bay Haki Ketika Nabi Sallallahu Salam Rukuk Maka Basot Dia Pumbunya Itu Rata Wa Ida Sajada Wajaha Asabi Ihi Kibbal Al-Qiblah Ketika Dia Sujud Maka Jari Jemarinya Dia Arakkan Semuanya Ke Arah Qiblah Bahkan Ini Juga Disebutkan Bahwasannya Termasuk Jari Kaki Jadi Sudah Asang Asang Kurat Sudah Asang 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 Beda Kalau Sudah Sakit Ini Lain Perkara Tapi Yang Bisa Bisa Maka Itu Dia Jari Jemarinya Juga Kaki Dan Tangannya Mengarah Kibbal Ini Wallahu Ta'ala Al-Qiblah Kemudian Selanjutnya Yang Keempat Jadi Satu Dia Letakkan Tangannya Itu Antara Telinga Atau Sejaya Dan Budaknya Yang Kedua Adalah Dia Rapatkan Yang Ketiga Dia Arahkan Jari Jarinya Ke Rapat Yang Keempat Sebagaimana Disebutkan Dari Hadid Nabi Sallallahu Sallam Jadi Dia Tangannya Itu Mav Sallam Dia Dijauhkan Dari Lampunnya Dibentangkan Jangan Dirapatkan Nah Ini Sebagaimana Disebutkan Dari Hadid Yang Diruatkan Oleh Imam Bukhari Disebutkan Dari Nafarin Min Ashabi Nabi Sallallahu Sallam Ini Diruatkan Dari Beberapa Orang Hadid Nya Soeh Riwayat Imam Bukhari Baid Baid Sajada Wado Ahyad Goyru Mafrusah Atau Goyru Mafrusah Jadi Nabi Sallallahu Sallam Ketika Apa Namanya Dia Sujud Maka Dia Tangannya Itu Dia Tidak Bentangkan Dia Tidak Beginikan Nah Ini Dan Dia Juga Tidak Rapatkan Tetapi Dia Jauhkan Dari Lambun Dia Keluarkan Dia Buka Ini Jadi Dia Jauhkan Dari Lambun Ini Wallahu Ta'ala Alam Bissor Ini Diantara Ketentuan Yang Disebutkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Kemudian Setelah Itu Setelah Ini Disebutkan Bi'atrafi Asabi Rijlai Al-Kiblah Jadi Setelah Itu Jari Jemarinya Jari Kakinya Itu Jari-jari Kakinya Itu Diarahkan Ke Kiblah Jadi Tangannya Dia Buka Ini Kemudian Setelah Itu Jari Jari Jemarinya Itu Kakinya Dia Arahkan Ke Kiblah Ini Wallahu Ta'ala Alam Bissor Ini Ini Kata Caranya Disebutkan Jadi Ini Jangan Rapat Begini Ini Ini Yang Dimaksudkan Jadi Dia Dikeluarkan Dan Dengatkan Nabi Ketika Sujud Itu Sampai Kelihatan Ini Putih Ketiaknya Hanya Saja Ini Butuh Diperhatikan Takalah Solat Berjamaah Menjauhkan Lengan Dari Lambung Itu Hukumnya Sunnah Tapi Kapan Kita Siku Orang Lain Itu Hukumnya Haram Jangan Jangan Sampai Kita Ingin Menerapkan Sunnah Tetapi Kita Membuat Sesuatu Yang Haram Sehingga Dia Dikeluarkan Tapi Jangan Berterapat Masuk Dia Keluarkan Tapi Jangan Begini Karena Pasti Kena Tetangga Biasanya Ada Dia Ini Dia Tekan Lagi Pas Tetangganya Itu Agak Dibawa Tangannya Dia Tekan Tangannya Tetangganya Itu Jadi Diperhatikan Jadi Biar Solat Bukan Kita Memperhatikan Diri Kita Yang penting Saya Terapkan Sunnah Terserah Mau Di Sebelah Apalagi Sempit Lagi Wah Sudah Tambah Jadi Masalah Dia Jangan Kalau Solat Dekat Bahaya Dia Senggolan Senggolan Bukan Senggolan Lagi Siku Sikuan Main Siku Akhirnya Sujud Kedua Yang Tetangga Dia Bila Tunggu Sebentar Saya Balas Biar Dulu Engkau Nanti Setelah Itu Saya Lagi Di Atas Kutekan Juga Kebawah Ini Jadi Masalah Jadi Ini Jamaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati oleh Allah Subhanallah Diperhatikan Diperhatikan Berkaitan Dengan Ini Sekiranya Itu Kemudian Lama Waktu 10 Menit Masih Ada Kemudian Setelah Itu Adalah Berkaitan Berkaitan Dengan Kaki 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 kita Kalau ujungnya Ujung-ujung jari kaki Jelas Mengarah Karakiblat Kemudian Disebutkan Adalah Dommah Al-Akibay Al-Akibay Dia Rapatkan Kedua Tumitnya Dia Rapatkan Kedua Tumitnya Disebutkan Dari Hadith Aisyah Riwayat Imam Ibn Huzaimah Dengan Salat Yang sahih Qalat Fakottu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Wa Kana Ma'i Ala Firashih Jadi Aisyah Bercerita Dari Hadith Aisyah Jadi Saya Tidur Bersama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Di atas Ranjang Tiba-tiba Fakottu Rasulullah Saya Kehilangan Rasulullah Karena Di rumahnya Itu Tidak Ada Lampu Kecuali Ya Mungkin Dulu Kita Lampu Pelita Bukan Lampu Listrik Pelita Jadi Tidur Dimatikan Maka Ketika Aisyah Mungkin Bergerak Kiri Atau Kanan Dia Tidak Dapatkan Rasulullah Maka Setelah Dia Cari-cari Dimana Maka Beliau Mengatakan Maka Fawajat Tuhu Sajidan Dia Rabah-rabah Ternyata Saya Mendapatkan Nabi Sallallahu Sallallahu Biatrafi Ala Sabil Qiblah Kemudian Saya Dapatkan Nabi Sallallahu 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 Aisyah Rajallahu Anha Juga Hadith yang Kedua Dari hadith Nabi Sait Al-Khudri Riwayat Dan juga Abdullah Ibnu Umar Rajallahu An Annahu Kana Yajibu Ayyastak Bila Kulla Sya'in Min Hul Qiblah Ida Sallah Jadi Dari Abu Sait Al-Khudri Dari Ibnu Umar Dia Mengatakan Annahu Kana Yajibu Bahwasannya Diwajibkan Segala Sesuatu Itu Diarahkan Kera Qiblah Ida Solat Takala Solat Hatta Kana Yastak Bila Bi Ibahamihi Al-Qiblah Sampai Dia sebutkan Ibu jari pun Harus Menghadap Kera Qiblah Biasanya Kan Begini Makanya Ibu jari Juga Harus Menghadap Kera Qiblah Sampai Ibu Jarinya Pun Harus Menghadap Kera Qiblah Jadi Ini Walaupun Bukan Ini Keharusannya Telapak Kaki Harus Rapat Bukan Kalaupun Misalnya Renggan Ada Masalah Tetapi Inilah Dari Aisyah Beliau Mengatakan Saya Dapati Nabi Itu Tumitnya Rapat Itu Walaupun Sebagian Para Ulama Mengatakan Itu Bukanlah Kewajiban Ya Betul Bukan Kewajiban Dia Juga Renggan Tapi Kalau Rapat Memang Langsung Dari Sebutkan Dari Aisyah Kemudian Setelah Itu Adalah Kedua Kakinya Itu Berdiri Kaki Kanan Dan Kaki Kirinya Itu Berdiri Ini Kemudian Setelah Itu Hadit Yang Menjelaskan Tentang Ini Adalah Hadit Aisyah Riwayat Imam Muslim Kemudian Kata Beliau Fakot Fakot Yadai Alah Batun Nih Kodamai Ini Juga Lanjutan Dari Hadit Ketika Dia Kehilangan Rasulullah Maka Dia Rabat Ternyata Dia Rasakan Fakot Yadai Tangan Saya Itu Kaki Ke Yadai Alah Batun Kodamai Dia Ditelapak Apa Namanya Kaki Nabi Sallallahu Sallam Jadi Tangannya Aisyah Wahua Fil Masjid Dan Nabi Itu Di Masjid Wahua Mansubatan Dalam Kadang Kedua Kakinya Berdiri Jadi Dia Dapatkan Dia Rabat Ternyata Kakinya Oh Iya Dia Berdiri Ketika Itu Dia Oh Iya Kakinya Berdiri Nah Maka Aisyah Menyebutkan Ini Kakinya Nabi Itu Berdiri Jadi Ini Berdiri Dan Dia Waktu Itu Dia Sebutkan Nabi Sholat Di Masjid Karena Rumah Aisyah Dengan Masjid Itu Satu Tembok Itu Ini Wallahu Ta'ala Nam Bissawal Kemudian Selanjutnya Ini Masih Dari Tata Cara Sujud Terus Lengannya Ini Jauh Dari Labunnya Sebagaimana Disebutkan Dari Hadid Anas Ibn Malik Riwayat Imam Bukhari Disebutkan Luruslah Ketika Sujud Ya Mungkin Kalau Kita Istilahkan Dalam Ilmu Matematika Itu 45 Derajat Ya Mungkin Seperti Dia 45 Derajat Itu Kalau Nggak Faham Nggak Apa Apa Yang Penting Itu Insya Ya Apa Lagi Dibilang Ustaz Ini 45 Derajat Nah Lihat Ingat Bahwasannya Disebutkan Jadi Perutnya Itu Jauh Dari Pahanya Lengannya Ini Jauh Dari Lampunya Jadi Tapi Kata Rasulullah Luruslah Ketika Sujud Maka Disebutkan Jauh Nah Tangan Tangan Jangan Disentuhkan Ketanah Jangan Kalian Sujud Seperti Sujudnya Anjim Maka Maka Alas Saki Dengan Pahanya Kadang Juga Nyentuh Dengan Lengannya Ini Semuanya Dipisah Di Hidikan Jadi Ada Memang Yang Biasanya Sujud Itu Dia Juga Letakkan Buku Nyambung Nyambung Sebenarnya Jadi Ketika Dia Sujud Dia Letakkan Tangannya Begini Dia Letakkan Lagi Di Pahanya Jadi Ini Nyambung Ke Lampunya Lengannya Nyambung Ke Pahanya Ada Juga Termasuk Larangan Tadi Adalah Tangannya Jauh Ke Lampunya Tapi Perutnya Ini Nyambung Ke Pahanya Nah Mungkin Abu Aisyah Coba Contohkan Ya Menghadap Ke sana Nanti Sujud Coba Nanti Saya Lihat Ya Ya Sujud Menghadap Ke sana Sini Sini Supaya Saya Bisa Lihat Tentu Menghadap Ke sana Ya Coba Sujud Coba Kasih Turun Sikunya Sampai Di Lantai Ya Kasih Rapat Turun Nah Ini Ketika Rapat Sikunya Ke Tanah Ke Lantai Itu Cara Sujudnya Anjing Itu Yang Dilarang Jadi Jangan Sampai Tangannya Sujud Sampai Ke Sikunya Coba Diulangi Sekali Lagi Nah Ini Enak Memang Ini Enak Sujud Kalau Begini Terus Coba Rapatkan Tangannya Ke Pahanya Kasih Rapat Masuk Lengannya Ke Pahanya Ya Kurang Saya Coba Sebentar Ya Coba Situ Ya Jadi Coba Sujud Nah Sujud Jadi Ini Dia Rapat Masuk Dia Jadi Begini Tentu Sujud Nah Dia Rapatkan Ini Rapat Naik Jadi Dia Agak Begini Ketika Sujud Jadi Dia Ketemu Semuanya Nah Ini Jadi Dia Ini Kan Kesini Ya Jadi Dia Baku Dempet Dempet Nah Itu Yang Dilarang Jadi Dia Tidak Dibolehkan Baku Dempet Semuanya Tapi Memang Enak Apalagi Kalau Lama Sujud Itu Bisa Bisa Tidur Nah Jadi Jangan Sampai Dekat Begini Kalau Anak Biasanya Tapi Karena Juga Ada Orang Tua Yang Sudah Mulai Ini Ya Begitu Termasuk Yang Tidak Dibolehkan Jadi Jangan Perutnya Terlalu Turung Sehingga Semuanya Baku Sambung Kemudian Ini Sedikit Lagi Kita Selesaikan Supaya Selesai Tentang Tata Cara Sujudnya Oh Ya Ini Sudah Terkait Dengan Lampunnya Itu Dijauhkan Dari Lengannya Itu Dijauhkan Dari Lampunnya Dijauhkan Dari Lampunnya Di mana Nabi Sallallahu Assalam Menyebutkan Dari Hadith Buhayna Riwayat Imam Bukhol Dan Imam Muslim Ida Sollah Farroja Baina Yadai Hatta Yabuduah Bayati Ibotai Jadi Nabi itu Ketika dia Sujud Memang Dia jauhkan Lengannya Dari Lampunnya Sampai Kelihatan Putih Ke tiangnya Coba Abu Aisyah Kembali Diulangin Nanti saya Lihatkan Ya Ya Sujud Ya Sini-sini Mundur-mundur Sini Ya Mundur Ya Ya Sujud Coba Ya Ini Ini Dijauhkan Dari Lampun Sini Tapi ketika Salah berjamaah Ini sebenarnya Agak ini Jadi ketika Salah berjamaah Jangan begini Pasti kesiku Temannya Jadi Diupayakan ketika Sujud ini Masuk tangan Tata Ya Agak ke dalam Ini Lagi Masuk ke dalam Lagi Yang penting Jangan bersentuhan Ini Jadi jangan Sampai keluar Ini kesini Akhirnya Temannya Disiku Begini Ya Jadi Nah Barakallahu Fiksa Agar lahir Jadi itu Dijaga ya Berkaitan dengan Ketika Sujud Jangan sampai Keluar Kecuali Kalau kita Imam Gak apa-apa Atau Salah sendiri Salah Sunnah Boleh Tapi ketika Berjamaah Yang intinya Ini dijaga Jangan sampai Rapat Begini Jadi dia Keluar Walaupun Hanya Sedikit Karena Memang Tidak Bisa Di Perlebar Maka Ini Ya Wallahu Ta'ala Nabi Assalam Saya kira Itu Ya Saya kira Itu mungkin Yang bisa kita Sebutkan Beberapa Tata Cara Sujud Nabi Assalamuala Alayhi Wasalam Ini Masih Beberapa Keterangan Terkait Dengan Masalah ini Belum lagi Bacaannya Insyaallah Ini Mungkin Dulu Mungkin Ada yang Ditanyakan Ada yang Kurang Jelas Wallahu Ta'ala Misal Kalau ada yang Ditanyakan Ada yang Kurang Jelas Silahkan Ya Fakal Silahkan Ya Assalamuala Wabarakatuh Sujud Sujud Ya Ya Dari Tangan dulu Lutut Artinya selama tidak ada pengkhususan dari hadit Maka boleh Kita bolehkan Mau mungkin turun pertama di rokat pertama Tangan dulu Di rokat kedua kita ingin turun Dengan lututnya dulu Maka dari patwa Keterangan Sheikhul Islam Kedua-duanya boleh Karena memang tidak ada pengkhususan Sebenarnya Ada yang menyebutkan Menyerupai tata cara duduknya Ontah Hadit-hadit ini dibahas panjang oleh para ulama Sehingga Sheikhul Islam Memberikan kesimpulan Karena kita tidak tahu Yang mana lututnya ontah Itu mereka letak pembahasan Jadi mereka panjang Bahas Panjang lebar berkaitan dengan ini Juga nanti ketika bangkit dari Berdiri kerokaat kedua Nanti akan dibahas Kalau itu ya InsyaAllah Nanti Jadi Boleh kedua-duanya Mau turun dulu Kita dahulukan tangan di bawah Atau lutut Ini Ada keluasan disitu Wallahu ta'ala Ya saya kira itu Yang lain Kalau tidak Kita tutup ya Cukup insyaAllah Alhamdulillah Tidak ada pertanyaan Ini Jadi ini dulu yang bisa kita sampaikan InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Walaupun sedikit ya Jadi Saya harapkan jamaah Jangan bosan Karena kita ini berupaya Mudah-mudahan Pembahasan Jangan berulang lagi Iya masih ada Iya Supaya bisa sedikit-sedikit Yang kita bahas Yang penting bisa Kita Walaupun Tidak mesti harus dihafal dalinya Yang penting pernah lewat Dan hadit itu sahih Ya sudah Berarti kita sudah lepas Artinya lepas tanggung jawab kita Nanti di hari kemudian Kenapa solat begini Karena saya lihat orang Nah itu namanya Tidak boleh begitu Nah saya dapatkan ada haditnya Sampaikan begini Ustadz pernah sebutkan Haditnya sahih Berarti tanggung jawab Ustadz Pertanyaan selanjutnya Apakah Mulut kita Boleh Tersentuh Atau bersentuhan Dengan lantai Kalau bisa jangan ya Artinya disebutkan Hanya hidun dengan Apa namanya Dengan dahinya Ya kecuali Kalau misalnya Mulut kita ini Lebih mancun Daripada hidun Jadi yang disebutkan adalah Dahi dengan hidunnya saja Jadi itu Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala Bagaimana hukumnya Ustadz Membaca ta'awud Atau basmala Ketika membaca surah al-fatihah Setelah membaca surah al-fatihah Ketika solat Setelah lewat pembahasan kita Ini berkaitan dengan masalah Membaca ta'awud Membaca Bismillah Jelas Setiap Hanya letak pembahasan yang dibahas itu Apakah dibesarkan atau tidak Ini letak pembahasan yang pernah kita uraikan Intinya bahwasannya Kalau di al-fatihah Dilihat titik permasalahan Dimana apakah dia Menganggap Mengikuti para ulama Yang mengatakan Al-fatihah Bismillah itu masuk dari surah Ayat pertama dari al-fatihah Memang harus dibesarkan Boleh tidak Kapan dia tidak besarkan Berarti bisa membatalkan solatnya nanti Tapi yang roji Para ulama mengatakan Memang bismillah Dalam setiap Surah dari al-Quran Dia merupakan ayat tersendiri Tetapi terkadang kita